Presiden Prabowo Subianto mengakui banyak terjadi korupsi pejabat di Indonesia. Kabar ini menjadi salah satu berita paling banyak dibaca sepanjang minggu 20 Oktober. Prabowo mengatakan, Indonesia harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran anggaran. Kita harus hadapi kenyataan masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini yang membahayakan masa depan kita, anak kita, dan cucu-cucu kita, ujar Prabowo. Prabowo menyebut bahwa kebocoran anggaran disebabkan oleh adanya kolusi antara pejabat pemerintah dengan pengusaha nakal. Politikus Partai Gerindra, Fadli Zan, buka suara soal pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan akan fokus pada upaya mencapai suasembada pangan dan energi. Fadli Zan bilang, kedua hal tersebut memang merupakan cita-cita Prabowo sejak lama. Mantan Menteri Pertahanan tersebut memang ingin membawa Indonesia pada posisi suasembada pangan dan energi. Prabowo menurut Diang, berpendapat bangsa yang merdeka harus mampu memenuhi kebutuhan pangan dan energinya sendiri. Hal ini kemudian menjadi komitmen bagi Prabowo untuk membenahi Indonesia di masa kepemimpinannya.